Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Nirwan Apandi dalam pelajaran prakarya Materi yang akan dibahas kali ini yaitu Kerajinan dengan inspirasi budaya lokal non-benda Untuk SMA kelas 10 semester 1 Materi pertama yaitu perencanaan usaha produksi kerajinan Membangun usaha khususnya produksi kerajinan harus diawali dengan perencanaan usaha Perencanaan usaha sangatlah penting Perencanaan usaha dilakukan supaya proses produksi dapat diarahkan pada tujuan yang jelas Selain itu, perencanaan usaha juga dapat membantu pekerja tentang apa saja yang harus dikerjakan pada saat proses produksi Bagi produsen yang baru akan membangun usaha Sangat dianjurkan untuk membuat perencanaan usaha Kebanyakan pengusaha yang gagal teridentifikasi oleh lemahnya perencanaan usaha Maka, sebuah perencanaan harus disusun sedemikian rupa Supaya mendapatkan hasil yang maksimal Sebelum memahami perencanaan usaha lebih lanjut Bacalah beberapa materi di bawah ini Yang pertama, ide dan peluang usaha Selalu ada peluang usaha pada kehidupan sehari-hari Hal ini dapat dengan mudah ditemukan apabila seseorang peka terhadap kondisi lingkungan dan pasar Membuka usaha kerajinan harus dipikirkan secara matang Ide-ide cemerlang harus selalu tumbuh dalam membentuk produk kerajinan yang unik Ide dapat muncul ketika seseorang mengamati sesuatu atau muncul dengan sendirinya Ada beberapa cara untuk mengembangkan peluang usaha khususnya produksi kerajinan Yang pertama, memodifikasi produk dalam mengembangkan peluang usaha kerajinan tangan etnik tradisional Atau khas daerah Yang kedua, membuat nama produk kerajinan yang unik Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan komunitas yang memproduksi kerajinan Dan yang terakhir, gencar melakukan promosi produk kerajinan Selanjutnya, sumber daya usaha Sumber daya usaha merupakan penggerak proses produksi khususnya produk kerajinan Sumber daya usaha dalam unsur manajemen produksi menurut George R. Terry dikenal dengan 6M atau The 6M in Manage Yang pertama, pekerja atau perajin Pekerja dalam usaha kerajinan disebut dengan perajin Perajin membuat aneka kerajinan berdasarkan prosedur kerja Yang kedua, bahan baku Bahan baku juga menjadi kebutuhan pokok untuk sebuah produksi Proses produksi kerajinan tidak bisa berjalan maksimal tanpa bahan baku Yang ketiga, mesin atau peralatan Peralatan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan terdiri dari alat-alat sederhana hingga ke mesin Biasanya, untuk pengusaha kerajinan skala besar, peralatannya lebih modern Tetapi, masih banyak produsen kerajinan yang menggunakan alat-alat tradisional Selanjutnya, ada metode atau prosedur kerja Dalam pengolahan bahan maupun menggunakan peralatan produksi Dianjurkan kepada pengrajin untuk mematuhi prosedurnya Metode ini supaya pekerjaan lebih terarah Dan ada modal atau uang Semua usaha membutuhkan modal Uang atau modal ini digunakan untuk membeli peralatan penunjang produksi Selain itu, uang digunakan untuk membayar upah pekerja Dan yang terakhir ada pasar Hasil akhir pada proses produksi kerajinan ialah pasar Seorang wira usaha harus mampu membaca peluang-peluang yang mungkin terjadi di pasar Seorang wira usaha juga harus mengetahui ancaman yang akan ditimbulkan pada pesaingnya pada pasar Dan materi yang ketiga yaitu komponen penyusunan perencanaan usaha Menurut Alder, dalam Rustyadi Menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses menentukan apa yang akan dicapai di masa depan Serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk meraihnya Mengembangkan usaha tanpa perencanaan yang matang akan berakibat buruk di kemudian hari Melalui perencanaan usaha yang jelas, maka program kerja akan tersusun dan terarah ke tujuan yang benar Demikian, materi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa dimengerti Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih